Intro Oke, Mas Happy Terkait postingan PCMI Jogja Yang mengunggah surat dari Dispora DRS Mewa Yogyakarta Terkait peniadaan seleksi program Pertukaran Pemuda Antar Negara 2021 Sebenarnya PCMI Jogja ini Pro atau kontra sih dengan Surat tersebut? Oh jelas pro, setuju Kenapa itu Mas Happy? Karena sebelum itu kita juga udah mendatangi BPO kok, dan kita juga Merekomendasikan untuk tidak melakukan Seleksi tahun ini, rekomendasinya itu Berdasarkan Pengumpulan data kita Dari rekan-rekan Alumni program tahun lalu Itu yang udah mulai virtual di tahun 2020 Jadi, setelah tahu isi programnya apa Setelah tahu Pasca programnya seperti apa Akhirnya kami memutuskan Itu belum sesuai dengan kebutuhan organisasi kami Kami juga Tidak bisa semerta-merta menerima Alumni dari program jenis virtual ini Menjadi anggota PCMI Jogja Sehingga ya udah Kami Melepaskan hak eksklusif kami untuk Untuk menyeleksi Tapi tadinya sebetulnya kami memegang diri Jika dari BPO atau dari Dispora tetap ingin mengadakan seleksi Terus kami dimintai bantuan Silahkan saja gitu Tapi kami tidak pingin Diberikan Kewajiban harus menerima alumni Dari program virtual ini Memangnya apa yang salah Dengan program virtual itu Mas Epi Jadi Disini saya melihat pola yang sama Dengan program yang lama Yang tidak virtual Atau kita lebih nyebutnya Program tata muka Ada kegiatan-kegiatan Seperti Kartu Sikol Institutional Visit Dan Di Akhir dari program itu ada Post program activity Atau pasca programnya Ini semuanya dicoba diadopsi Di program virtual Tapi dilaksanakan secara virtual Yaitu lewat Aplikasi video conference Jadi saya ngerasa kok Ini sangat memaksakan Pola yang sama Dengan implementasi teknis Yang berbeda Yang jelas Outputnya juga Akan berbeda Dan berbeda dalam hal ini Penilaian saya adalah Menurun kualitasnya Atau decline Berarti Saya klarifikasi lagi nih Mas Epi Program virtual Kual PPAN Itu menurut PCMI Jogja Kualitasnya Buruk Buruk dalam arti juga Karena persiapannya Pada saat ini Pertama kali dilakukan Tahun lalu Itu serba terburu-buru Ya Gampangnya gini lah Program yang normal aja Yang Yang tidak terburu-buru Harus diadakan Karena pandemi Sudah berpuluh-puluh tahun Itu Tidak ada inovasi Yang berarti Pada Kondisi demografisnya Kondisi pesertanya Ikut itu Berubah terus Tapi programnya sendiri Polanya sama Sehingga outputnya Sudah tidak sesuai Dengan visi dan visi Di awal Sehingga Ketika ada program yang Sudah berjalan puluhan tahun Dan Kemenpora dikasih Waktu berpuluhan tahun Itu untuk Berinovasi Untuk mengembangkan Bahkan untuk Mengevaluasi saja Itu Tidak jalan Sebagaimana semestinya Apalagi Program virtual Yang dilahirkan dalam waktu Kurang dari satu tahun Tahun lalu Hanya gara-gara Alasan pandemi Jadi saya rasa Persiapannya sangat Tidak matang Dan setelah Kami kumpulkan data Dari para alumni Ternyata benar Ini hanya Penamaan yang sama Branding yang sama Tapi pelaksanaannya saja Yang secara virtual Tetapi kemudian Sekali lagi Kita tidak tahu ya Mas Happy Kapan pandemi akan berakhir Dan mungkin saja Tiga tahun Lima tahun Kita tidak pernah tahu Masa kita begitu saja Melepaskan program ini Begitu Mas Happy Seperti apa tanggapannya Ya jadi Tadi sempat saya Sampaikan di Pertanyaan sebelumnya Saya jawab disitu Bahwa disini ada Visi dan visi Jangka panjang Yang harusnya Dijaga tetap Dipenuhi Oleh keberadaan program ini Dan kami menangkapnya Dari PCMI Jogja Itu adalah Untuk pembentukan Sumber daya manusia Dalam hal ini Pemuda Yang sesuai dengan Nilai-nilai yang ditanamkan Dan yang kami tangkap lagi Nilai-nilai itu Sudah kami breakdown Menjadi Soft skill-nya apa Heart skill-nya apa Bahkan kami punya rumusnya Rumusnya itu Yang kami pakai Untuk seleksi setiap tahun Kami menyebutnya Wadahnya itu Handarbeni Handarbeni itu Kalau bahasa Jawa Itu artinya Rasa saling memiliki Atau Memiliki organisasi ini Berarti Dan Setelah kami tahu Sebetulnya outputnya Ingin seperti itu Dampaknya seperti itu Kami Mencoba untuk Mencari Formulasi-formulasi Selain dari program PPAN Kira-kira Kalau diadakan Di program lain Bentuknya harus Seperti apa ya Dan sudah Kami temukan itu Di program lain Jadi kalau Urgency dari Kebutuhan PPAN Adalah untuk Rekrutmen Untuk masuk ke dalam PCMI Jogja Sehingga kami bisa Mengembangkan Visi dan Visi tadi itu Ya Kami sudah menemukan Alternatifnya kok Dari program lain Jadi Kalaupun PPAN Tidak ada Atau tidak Di Ampuh lagi oleh PCMI Jogja Itu tidak apa Sebetulnya Program lain ini tadi Program lain apa ya Mas Hefi Bisa diceritakan Salah satunya Yang baru-baru ini Adalah siswa mengenal Lusantara Dari kementerian BUMN Itu mitra kita Ada juga Yang kemarin sempat Berjalan cukup lama Adalah Summer Studies Untuk mahasiswa Amerika Belajar Budaya Dan Bahasa Indonesia Itu Kita kerjasamanya Dengan komunitas United States Indonesian Society Kita juga pernah Bekerjasama dengan NGO lokal Namanya Anak Wayang Indonesia Untuk program Pembinaan Life Skill Untuk anak-anak Girly Atau Pinggir Kali Dan ada juga Yang sudah Sekarang sudah berhenti Itu dengan NGO Di Eropa Namanya Lokal Mundial Untuk program jurnalisme Dan Keterlibatan Alumni kami Untuk masuk ke program-program itu Adalah menjadi program manager Atau project officer Dimana mereka Disitu langsung bisa Mengasah Skill mereka Untuk Memanage suatu event Jadi sebagai event organizer Dan disitu bisa Mereka tanamkan Nilai-nilai soft skill Seperti integritas Militansi Kecepatan adaptasi Atau kemampuan belajar Seperti itu Nah Kemudian Jika program tersebut Seolah-olah ini menjadi pengganti Ya Mas Hebezi Jika ada PPAN Sedangkan Sejatinya program ini saja Sudah berbeda bentuknya Yang satu Sampai harus berangkat ke luar negeri Mempunyai tanggung jawab yang besar Begitu ya Memwakili negara Sedangkan yang satu lagi Hanya menjadi project manager Yang mana Tidak hanya di PCMI Bisa dilakukan Bisa dimana-mana Kemudian Apa jaminan program ini Tetap bisa Menjaga eksistensi PCMI PCMI Jogja khususnya Mas Hebezi Malah justru Pertanyaannya harus dibalik Apa jaminan Kalau Alumni PPAN Hanya semata-mata Alumni PPAN Pulang dari program PPAN Itu bisa menjadi Asap Untuk PCMI Jogja Malah justru pertanyaannya harus dibalik Kayak gitu Karena Kalau di program-program yang kami Prakarsa ini kan jelas Kebutuhannya apa Sehingga kami Pembentukannya seperti apa Pembinaannya seperti apa Itu jelas Kalau dari PPAN Disini ada peran yang Tidak kami lakukan Ini yang dilakukan oleh Program proprietor Atau penanggung jawab program Dan itu di luar Pemenang kami Karena Di PPAN Sebetulnya Pemenang kami itu Hanya seleksi Dan training daerah Persiapannya Jadi ada banyak step Yang sebetulnya Disitu kita Mempercayakan Kepada pihak lain Dan kadang-kadang Output dari Yang dikerjakan oleh pihak lain Itu bukan kadang-kadang ya Itu kecenderungan Sudah terjadi selama Beberapa tahun terakhir Itu tidak sesuai Dengan tuntutan yang Ada di PCMI Jogja Tuntutannya ya itu tadi Untuk membina kemitraan Dengan Dengan program-program Baru kami tadi itu Nah Mas Happy Seperti yang kita tahu PCMI itu sendiri Artinya Purnacaraka Muda Indonesia ya Yang berarti Alumni dari Pertukaran Yang di ruta muda Indonesia Dan Pastinya Secara organik Followers dari PCMI Jogja Di Instagram misalnya Itu mungkin saja Adalah orang-orang yang tertarik Dengan kehidupan Purna itu sendiri Dan juga Pengalaman Sebelum dia menjadi Purna Hingga dia menjadi Purna Yang mana itu adalah Program PPAN Jadi Mungkin aman Untuk dikatakan Bahwa Orang-orang yang mengikuti PCMI Jogja itu Orang yang tertarik Dengan PPAN Seperti itu Nah Jika sekarang PCMI Jogja Seolah-olah menolak PPAN Online Terutama Itu apakah Tidak ada kekhawatiran Untuk kehilangan Audiensnya Ini Menariknya tadi Sempat disebutkan Kalau Audiens kami Tertarik dengan Perubahan Sebelum ikut PPAN Dan setelah ikut PPAN Menjadi seperti apa Dan mungkin Akan lebih tertarik lagi Untuk Alumni-alumni Yang sudah lama ya Jadi disitu ada Perjalanan hidup Puluhan tahun gitu Perubahannya Terjadi apa Pengaruhnya PPAN Dimana Justru disini Kami ingin menunjukkan Bahwa Pengaruh yang mereka alami Itu bukan cuma Gara-gara PPAN Dan bukan cuma Gara-gara PCMI juga Gitu kan Justru kami ingin menunjukkan Kalau Sebetulnya Kami disini punya Long term missionnya Adalah mempertahankan Value itu Sehingga kalau Alumni yang masih aktif Dengan PCMI Jogja Itu akan selalu teringat Ingat-ingat Kembali tentang Tentang value-value Yang kami tanamkan itu Dan kalau value itu Ditanamkan Dan diulang-ulang Terus selama berpuluhan tahun Hasilnya seperti apa Itu yang bisa kalian Saksikan Sekarang Dengan mengikuti Perkembangan yang terjadi Di PCMI Jogja Dengan menjadi follower kami Pun itu Juga menyesuaikan Dengan Karakteristik follower kami sendiri Pertama kali mereka ikut Mungkin ada yang ikut 8 tahun yang lalu Mereka hanya tertarik Dengan programnya aja Pengen berangkat Keluar negerinya aja Kemudian mungkin sekarang Setelah mereka sendiri Umurnya mungkin Udah gak bisa berangkat Ke program PPN Mereka tertarik dengan Hal lainnya Mereka tertarik dengan Profil alumni kami Perjalanan hidupnya Seperti apa Kemudian Kesempatan-kesempatan Yang juga kami tawarkan Dari informasi Yang kami share Di akun itu sendiri Jadi justru dengan Dengan ada keputusan Kayak gini Justru kami bisa Memberi gambaran realnya Kami tidak Tidak hanya Blind promotion Tentang PPN Tidak hanya Bagus-bagusnya aja Kami juga memberikan Disini Bahwa mungkin Dipengaruhi PPN Mungkin malah justru Dipengaruhi secara Negatif Malah ada pengalaman buruk Di PPN Sehingga Dia memiliki Copy mechanism Yang berbeda Itu kami akan Share sejujur-jujurnya Disitu Dan kalau kalian Masih tertarik Menjadi follower kami Dengan senang hati Kami akan share Nah Masih tentang Itu ya Mas Happy Masih tentang Kaitan PCMI Dengan PPN Bagaimana dengan Tanggung jawab moral Mas Happy Sekali lagi Saya harus ingatkan Bahwa PCMI Terbentuk karena Adanya PPN Bukankah PCMI Harus menolong Harus berpartisipasi Dalam PPAN Apapun keadaannya Karena tanggung jawab moral itu Oke PCMI secara nama Purna Acara Kemudai Indonesia Memang Memiliki relevansi yang kuat Dengan program Pertukaran pemuda Antar negara Dan kami adalah Alumni-alumninya Tapi tanggung jawab moral kami Sebetulnya adalah Untuk pembinaan Sumber daya pemuda Dan bahkan Sumber daya manusia Jadi di luar range Umur pemuda pun Juga tidak masalah Dan dalam hal ini Pembinaannya Memiliki rasio Kira-kira 70% Dalam bidang Soft skill Dan 30% Dalam hard skillnya Itu sebetulnya Tanggung jawab moral kami Jadi mau Koridornya lewat program Apa aja Gak masalah Kalau kebetulan Di ADRT Memang tertulis Bahwa kami Membentuk organisasi ini Karena kami adalah Alumni dari PPAN Ya berarti memang Terlihatnya tidak konsisten Kalau memang Hanya gara-gara alasan itu Kami harus ganti nama Tidak masalah sebetulnya Tapi yang kami tangkap Sebetulnya Tanggung jawab moral kami Adalah Menjaga value-value itu tadi Dan itu masih kami lakukan kok Walaupun koridor programnya Bukan PPAN Dan jika memang Suatu saat Program PPAN Akan Lebih baik Akan ada perbaikan Dan kami pun Diajak terlibat Untuk memperbaiki itu Tidak ada masalah Jika suatu saat Kami akan meranggul Kembali ke program PPAN Itu sebagai Salah satu koridor Yang kami tempuh Untuk Pembinaan Sumberdaya Pemuda Kemudian Mas Happy Seperti yang kita tahu PCMI ini Tidak hanya ada di Jogja Mas Happy ya Ada PCMI dari provinsi lain Yang mana mungkin Sedang menonton Video ini Saat ini Nah Ini kan adalah Pernyataan yang sangat berani ya Mas Happy Saya pikir Belum ada PCMI lain Yang menggunakan Yang melakukan Pernyataan ini Apakah tidak khawatir Atas kritik Yang akan diberikan Justru Saya menunggu kritik itu Karena kalau Kritik itu Jalur kritik itu Sudah dibuka Berarti kami juga Memiliki jalur Untuk mengkritik mereka kembali Dan kritik yang ingin Saya sampaikan Kepada mereka adalah Apa yang mereka Sudah lakukan Dengan koridor PPN itu Karena kami sendiri Walaupun sekarang Dalam rangka Pesimis Dengan program PPN Dan ingin mencoba Untuk mencari alternatif lain Kami sendiri sebetulnya Sudah Cukup setia kok Bahkan bisa dilihat Track record kami Selama 10 tahun ini Kami ada pengembangan Sistem internal Terhadap Apa yang menjadi Tanggung jawab kami Di PPN Yaitu seleksi Dan training daerah Dan itu kami lakukan Secara konsisten Inovasi Terus menerus Nah kami ingin melihat Kalau PCMI lain juga Sudah melakukan hal yang sama Kemudian Itu dampaknya Buat PPN Apa gitu Saya ingin menanyakan itu Karena Yang saya ketahui Ada beberapa PCMI Yang tidak melakukan Peningkatan Terhadap PPN itu sendiri Jadi ketika mereka Merasa memiliki PPN Kenapa baru Sekarang mengkritiknya Ketika ada PCMI Jogja Yang menyatakan bahwa Kami pesinis Dengan PPN Nah Kemudian Mas Happy Sekarang ini kan Seperti yang kita tahu juga PCMI lain juga Melakukan seleksi ya Untuk Pertukaran pemuda Online ini Nah gimana tuh Mas Happy tanggapannya Itu mungkin Ada beberapa alasan Kenapa mereka tetap Mengadakan seleksi Salah satu alasannya Mungkin karena Disporanya tetap Ingin mengadakan seleksi Dan Menurut diskusi Yang dulu pernah terjadi Di tahun 2011 PCMI harus diajak terlibat Ada juga Yang memang dari PCMI Sendiri memang Ingin mengadakan seleksi Dan memaksa Disporanya untuk Tetap Mengadakan seleksi Bahkan ada kasus juga Yang ingin mengadakan seleksi Tapi disporanya Sudah tidak Diperbolehkan Dan mereka Ingin mandiri Ingin mengumpulkan Dana sendiri Untuk tetap itu Ya bermacam-macam Reaksi lah Di sini Dan bermacam-macam Alasan dari PCMI Jogja Mungkin bukan tanggapan Tapi lebih kepesan Dari saya Terhadap PCMI lain Kalau yang masih Tetap mengadakan seleksi Jangan lupa menyampaikan Informasi tentang program Yang akan Diadakan ini Secara jujur Jadi jangan Di sugar coating Jangan dibilang Bahwa Ini masih punya Branding Dan konten Yang sama Dengan PPAN Karena saya dengar Brand yang ditawarkan Masih sama Masih program Pertukaran pemuda antar negara Bahkan kadang-kadang Ada yang lupa Ngasih kata-kata Virtualnya disitu Jadi Mohon sampaikan Sejujur-jujurnya Seperti yang pernah Kami share juga Bahwa kami Pernah mengadakan Diskusi Dengan alumni Program virtual Dan bahkan Itu yang menjadi Alasan kami Untuk Mendorong Dispora kami Untuk tidak Mengadakan seleksi Nah Kalau kalian ingin Meshare informasi itu Juga ke publik Itu akan lebih baik lagi Dan nanti Biarkan publik Yang menentukan Apakah mereka Mau berpartisipasi Dalam seleksi Dan nantinya Dalam program ini Atau tidak Jadi jangan Hanya Gara-gara Nyari Kuota peserta Terus kita Menyembunyikan Informasi pentingnya Mas Happy Sudah siap belum Dikatain Membuat video ini Karena Dua tahun Tidak seleksi Atau mungkin Tidak sanggup Tidak mampu Untuk seleksi Sudah siap belum Ya Membuat video ini Itu sebetulnya Dalam rangka Untuk statement Terbuka ke publik Bahwa PCMI Jogja Itu bukan Melulu soal Program pertukaran Pemuda antar negara Yang pernah dilaksanakan Seleksinya di Jogja Kami juga punya Kegiatan lain Dan bahkan Beberapa sudah Berjalan Jauh sebelum pandemi Jadi tidak ada Tidak ada hubungannya Kami merasa Pesimis sekarang Hanya gara-gara Sudah Dua kali Tidak mengadakan seleksi Bahkan sebetulnya Kami sudah merasa Pesimis terhadap PPN Sebelum pandemi Cuma sekarang itu Kami bisa melihat Bahwa memang Tidak ada effort Real Dari Program proprietor Itu untuk Memperbaiki program Ini sekarang Malah Boroboro Memperbaiki ini Malah Programnya Kualitasnya Tabah turun Dan dibiarkan saja Jadi Kami sebetulnya Statement ini Ingin membuka Wacana Kerjasama Yang mungkin terjadi Antara PCMI Jogja Dengan Komunitas-komunitas Terdekat kami Baik di Jogja Maupun nasional Bahwa Anda bisa menawarkan Kerjasama Anda bisa Ikut berpartisipasi Dalam program Yang sudah berjalan Dan itu Tidak Terlalu relevan Dengan program Pemuda antarnegara Tidak melulu Soal International Relationship Tidak melulu Soal Mutual Understanding Bisa jadi Kalian malah Tidak pernah Keluar negeri Bisa jadi Kalian malah Programnya Di Jogja Aja Atau di Indonesia Aja Jadi mungkin Tidak Se-fancy PPAN Tapi Kami disini Tetap Tulus Memiliki tujuan Akhir Value-valuenya Yang ingin ditanamkan Ya tadi itu Yang disebut dengan Hadar Beni Salah satunya adalah Poin integritas Responsibility Dan itu Kami sangat komit Untuk mengembangkan Yang soft skill itu Apapun bentuk programnya Satu lagi Mas Happy Pesan apa Yang ingin disampaikan Kepada Followers PCMI Jogja Di social media Atau dimanapun itu Untuk tetap Punya kepercayaan Kepada PCMI Jogja Untuk mengikuti Prestasi-prestasi PCMI Jogja Kedepannya Ya Mungkin pesannya Bukan untuk Tetap memiliki Kepercayaan Terhadap PCMI Jogja Tapi pesannya Sekarang adalah Bentuk feedback Bentuk feedback Dari kami Tentang program PPAN itu sendiri Kami sampaikan Secara jujur Kepada follower kami Dan sekarang Follower Boleh memberikan Feedback secara Jujur juga Kepada kami Apakah gara-gara ini Kalian ingin Follow kami Itu juga Salah satu Bentuk feedback Atau kalian tetap Follow kami Dan Kami tetap akan Share informasi Yang tadi itu Berhubungan dengan Pengembangan sumber daya Pemuda Indonesia Di situ sebetulnya Sudah bisa kelihatan Interaksinya gitu Kalau kalian stay Berarti kalian masih tertarik Dengan The true mission Of PCMI Jogja Kalau kalian left Berarti kalian kemarin Cuma cari informasi Tentang PPAN Dan mungkin di Jogja Akan semakin surut Informasi tentang itu Jadi Marilah Inilah saatnya Kita saling jujur Dan saling berinteraksi Walaupun tidak langsung Kalau ada kesempatan Untuk berinteraksi langsung Malah lebih baik lagi Nah berarti Kalau ada yang Berminat untuk Ketemu langsung Bagaimana mas caranya? Yang jelas Kami tetap akan punya Program-program Yang kami selenggarakan Dan kami juga sedang Menggodok program baru Untuk di masa depan Mungkin dalam Koridor program itu Kita bisa bertemu Secara langsung Bisa Berpartisipasi Langsung di program kami Atau mungkin kami juga Akan mengadakan Roadshow juga Untuk mensosialisasikan PCMI Jogja yang baru Seperti itu Terima kasih